Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuni Varianto Selaku Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Audit Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Watas Sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perdoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Rumah Sakit diwajibkan minimal melakukan survei kepuasan pelanggan 1 kali dalam setahun Dan untuk menjawab tantangan tersebut ditambah dengan kondisi pandemi Maka kami menciptakan aplikasi Sipuas Aplikasi ini akan membuat survei lebih cepat secara real time dan memudahkan kepada pelanggan Selain itu akan meminimalkan risiko kontak untuk mencegah penyebaran COVID-19 Aplikasi Sipuas dapat diakses dimanapun dan kapanpun Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk rumah sakit umum daerah Watas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Listia Dino Cahyanto, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pengembangan Mutu RSD Watas Mendugung dan mengapresiasi aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Yuni Perianto Selaku Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Audit Pelayanan RSD Watas Terkait sistem informasi kepuasan pelanggan atau disingkat Sipuas Dengan sistem ini, kepuasan pelanggan RSD Watas dapat diketahui secara real-time dan sesuai dengan protokol kesehatan Semoga dengan Sipuas, pemukuran kepuasan pelanggan di RSD Watas dapat berjalan dengan semakin baik Demikian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Lis Indriati, spesialis anak selaku Direktur RSD Watas Menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Saudara Ferry Yunianto S. Kepnors Dia melakukan satu inovasi aksi perubahan berupa sistem informasi evaluasi kepuasan pelanggan dengan nama Sipuas Dengan adanya Sipuas ini, sangat membantu RSD Watas dalam hal meningkatkan kinerja kepuasan pelanggan Tentu ini sangat bermanfaat Jadi dengan adanya Sipuas, kami bisa mengevaluasi kepuasan pelanggan real-time Saat itu juga untuk masing-masing unit kerja Sehingga ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kami Selain itu, di era pandemi ini dengan adanya Sipuas Maka kami bisa distancing mencegah kerumunan Di samping juga akan ada efisiensi baik SDM maupun biaya Demikian saya apresiasi sekali lagi kepada Saudara Ferry Yunianto Dalam aksi perubahan kali ini Semoga ini sangat bermanfaat dan bisa dikembangkan untuk unit-unit pelayanan pabrik yang lain Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, demikian laporan aksi perubahan aplikasi Sipuas Pertama-tama, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pandita Pratiaksa Selaku Coach, yang kedua Bapak Mentor, Dr. Listiaji Nur Cahyanto Yang ketiga Dr. List Indriati SPA, selaku Direktur Rumah Sakit Pembatas Dan seluruh tim aksi perubahan Tetap semangat, sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh